Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini, saya akan memulai cerita perencanaan organisasi bisnis dan berdaya manusia Di sini dimulai dari aspek legalitas Hal-hal yang perlu dipelajari dalam aspek juridis diantaranya adalah sebagai berikut Masalah legal badan usaha yang dipilih Masalah perizinan yang harus dimiliki Masalah legal penggunaan tenaga kerja Masalah legal yang menyangkut perpreditan Masalah pajak-pajak yang harus dipenuhi Kemudian untuk isin jenis usaha Yang pertama ada isin usaha yang perlu dimiliki tergantung pada jenis usahanya Kemudian ada pun jenis isin usaha ini antara lain Wajib daftar perusahaan Persetujan prinsip pendidikan perusahaan industri Isin penggunaan tanah Isin mendidikan bangunan Usaha dan perluasan Isin gangguan Isin usaha perdagangan Isin-isin departemen Isin memasal Apa nama atau reklama Sertifikat galer Sertifikat depom Dan sebagainya Aspek legalitas Yang pertama dimulai dengan persyaratan isin mendidikan usaha Di sini ada beberapa persyaratan yang harus diketahui oleh pengusaha dalam mendidikan usaha Salah satu syaratnya adalah isin usaha Setiap bentuk usaha akan berbeda persyaratan isinnya Pada langkah ini Anda akan belajar tentang bentuk-bentuk hukum badan usaha yang Anda dapat pilih untuk perusahaan Anda Kelitilah keuntungan dan perusahaan dari tiap bentuk hukum badan usaha Kemudian bentuk badan hukum usaha yang sah Bentuk badan hukum usaha yang ada di sini akan berpengaruh terhadap Sebagai berikutnya Yang pertama Untuk memulai dan mendatakan badan usaha Kemudian untuk membuat bisnis Risiko hukum uang yang ditanggung oleh pemilik bisnis Kemungkinan mendapatkan mitra bisnis Pembuatan kebutuhan dalam perusahaan Pajak terhadap keuntungan perusahaan Ada beberapa bentuk hukum badan usaha Antara lain adalah perusahaan perseurangan firma, PT, dan kooperasi Memilih bentuk badan usaha yang tepat Hal-hal yang perlu mempertimbangkan dalam memilih bentuk badan usaha adalah sebagai bukut Pada saat mulai bisnis Tidak akan ada orang atau organisasi yang akan memberikan pinjaman kepada Anda Karena itu Anda lebih baik memulai bisnis secara sederhana dulu dan dengan modal yang tidak banyak Kemudian Anda dapat saja mengajukan pinjaman yang besar untuk modal usaha Tapi ini akan menyebabkan bisnis Anda mempunyai titang yang besar Mungkin daya yang lebih penting adalah kemampuan untuk memulai bisnis Anda dengan cara sederhana dan tanpa biaya punya Di sini perbedaan antar berbagai bentuk badan usaha Nanti bisa dilihat mulai dari kesederhanaan dalam kemampuan usaha Di sini untuk badan usaha hanya ada usaha persepulangan, persepulangan tersebut yang terkait di atas dan kooperasi kemudian ada juga berkaitan dengan juga pemilik tetap menjauh penggunaan atas penggunaan usaha, penggunaan penggunaan usaha, dan yang terakhir, ada pajak kemudian ada aspek sempurna manusia manajemen sempurna yang berikut segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM jadi dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam konsep manajemen SDM terdapat hal yang berkaitan eras seperti adanya pekerjaan kesanaan, prosedur, dan juga praktek dalam mengatur orang demi tercapainya dibuat kita mulai dari analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha yaitu dengan cara mempelajari dan membutuhkan berbagai informasi seperti identitas jabatan fungsi jabatan, ukuran tugas warna, tanggung jawab, bahan dan alat dan konis kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jabatan akan tidak salah posisi dan bekerja sesuai dengan kursinya secara optimal kemudian ada perencanaan SDM adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakiraan hasil produksi dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam sektor organisasi perusahaan selanjutnya ada pengadaan tenaga kerja pengadaan dan pencarian tenaga kerja baru dilakukan setelah analisis jabatan dan perencanaan SDM sudah terpenuhi dalam rangka mengisi jabatan yang tersedia pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memulai kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasi yang bisa di lapangan meliputi penarikan atau recruitment adalah proses untuk mencari calon karyawan yang memulai syarat tertentu sehingga dari mereka perusahaan bisa memulai orang-orang yang kempat untuk mengisi lowongan yang ada kemudian ada seleksi ini adalah seluruh calon tenaga kerja yang paling memperoleh kriteria yang terdiri dari uji materi, uji kesehatan, uji psikologi, dan yang terakhir wawancara kemudian ada pelempatan atau placement disini adalah penjajakan seseorang dengan jabatan yang telah disediakan yang dibukti dengan orientasi kemudian ada penjelasan dalamnya tentang tugas-tugas yang akan dilakukan sesuai dengan standar kerja yang berlaku kemudian ada kompensasi adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personil yang bekerja di suatu perusahaan dan kompensasi ini nantik adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang bercapian langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja kemudian ada pengembangan pihak manajemen perlu untuk melakukan proses pengembangan pada setiap karyawan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan kemudian ada integrasi adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen yakni bagaimana karyawan bisa menyeloraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melakukan penyampaian aspirasi mereka selanjutnya dalam pengembangan pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan kemudian ada integrasi penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen kemudian ada pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia pensiun, permintaan, pengunjuran diri karena alasan pribadi dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan dalam aspek sumber daya manusia kondisi kerja harus memperhatikan tentang segala sesuatu yang mempengaruhi kondisi kerja misalnya kebisingan, penerangan, serta penggunaan dan penyimpanan barang-barang bahaya peraturan dan perundangan tentang ketenaga kerjaan mencantumkan semua pekerja harus kurang-kurangnya berlumur 18 tahun mempunyai kemampuan untuk bekerja dan harus bekerja selesai dengan perjanjian kerja bersama perjanjian kerja bersama adalah perjanjian antara pekerja dan pemilik bisnis yang antara lain mencantumkan kondisi kerja berikut tanggung jawab hukum secara umum yang perlu diketahui misalnya upah minimum, waktu kerja, waktu istirahat, hari-hari besar, izin sakit, juti tahunan, juti hamil juti keperluan keluarga, keselamatan kerja, dan lain-lain demikian materi kali ini terima kasih antrukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh